Ya kita mulai perjalanan ke Los Lampuang Oke buat agan-agan Tuan-tuan macik-macik pacik-pacik Udah unik Yang belum tau dimana lokasinya Los Lampuang Yuk ikuti video ini Dari pelataran jam gadang Kita Langsung tengok sebelah kiri Oke itu namanya pasal ereng Kita ikuti perjalanan disana Kita ikuti jalan disana Karena dari sini ke Los Lampuang Tidak jauh Oke ikuti perjalanan saya Ya sambil kita menempuh Los Lampuang Di setiap perjalanan ini Ada pedagang yang menjual Aksesoris cendera mata Jadi sebelum sampai ke tempat Los Lampuang Kita bisa cuci-cuci mata dulu guys Oke Dan disini ada juga kita jumpai Makanan tradisional Ya bagi pengunjung kota jam gadang Kota Bukit Tinggi Yang main-main ke jam gadang Jangan lupa Beli nih oleh-olehnya Nah ini namanya onde-onde Dan ini namanya inti Rasanya loh luar biasa Oke kita lanjut perjalanannya Terima kasih Bu Ya Dari gang sini kita bisa masuk Gangsa pun kita bisa masuk Karena pasar atasnya belum diresmikan Operasinya belum bisa dilaksanakan Jadi kita ambil jalan sebelah sini Oke Jadi sepanjang jalan ini guys Kita bisa lihat Nah ini ada duster-duster Ini namanya Mak-mak berduster Oke Dari sini ke Los Lombong Kita makan waktu paling lama Ini paling lama ya Kalau kita gak wampir-wampir ke toko-toko Paling lama cuman Dua atau tiga menit Gak jauh kan guys Oke Ini yang namanya Pasar Lering ya guys ya Kenapa disebut Pasar Lering Karena jalannya menurun Melering Jadi pasar ini Sudah ada sebelum saya lahir Oke Kita lanjut Nah ini Tujuan Los Lombong Mungkin udah separuh perjalanan Tadi gak lama lagi Kita bakal sampai Namanya di tempat Los Lombong Oke Nah kita coba kita bahas Apa itu artinya Los Lombong Oke Jadi sebelum sampai Ke tempat Los Lombong Jadi kiri kanan ada pedagang Yang memajang dagangan mereka Itu harganya murah Jadi pasar Lering ini Selain dia Lering Ataupun Mereng Harganya pun ikut Lering Ataupun Mereng Oke Siap Nah ini Alhamdulillah Semenjak PSBB sudah berakhir Dengan Kota Bukit Tinggi Pasar Lering Kembali bergairah Nah Alhamdulillah Oke Gak lama lagi nih guys Paling 50 langkah lagi Sudah sampai Itu kalau gak macet Begini ya Kalau macet Selebih 50 langkah Siapa pakai Terlalu sesuatu Dalam Nah Ini sebentar lagi nih Kita makan enak Di Los Lombong Nah Dari sini Kita Langsung bela kiri Cuy Nah itu dia Los Lombong Oke Jadi Di sini Kita tinggal pilih Dimana tempat Yang kita sukai Jadi sebelum masuk Ke Los Lombong ini guys Kita ada Satu namanya Oleh-oleh Cendramata Yang wajib dibawa Pulang kampung nanti Kalau main-main Kota Bukiti Namanya Karakaliyang Nah Oke Jadi Buat agan-agan Yang mampir ke Los Lombong Wajib mampir Ketempat uni kita ini Yap Yap Oke guys Kita cari dulu Tempat Dimana Nasi Kapau Yang paling Ajib Di Los Lombong Kota Bukiti Tinggi Sumatera Barat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kota Bukiti Tinggi Kota Bukiti Tinggi Sip, Kota Bukiti Tinggi Kota Bukiti Tinggi Nahi